Intro Sudah 3,5 tahun, Ruhut tidak pernah pulang ke rumah yang ditinggali Ana dan buah cinta mereka, Christian Sitompul. Tepatnya sejak Ruhut menikahi Diana Leofita dan memalsukan statusnya sebagai pria menikah menjadi jejaka. Sejak itu pula, nafkah yang diterima Christian dan ibunya tidak utuh lagi dan terus berkurang. Ana pun tak habis pikir, lelaki yang menikahinya di Sydney, Australia itu tak mau lagi menengok anaknya. Jangankan menengok, ketika Christian diterima presiden SBY di Istana Negara berkat prestasinya meraih medali emas di Olimpiade untuk anak tunagrahita di Yunani, Ruhut pun tidak datang mendampingi. Padahal sekeluarnya Ana dan Christian dari istana, Ruhut sempat menelpon pelatih renang Christian. Ana benar-benar patah arang, tak ada yang bisa ia harapkan dari Ruhut. Karena itu, setelah masalah di jalur hukum Tuntas, Ana siap menggugat cerai Ruhut. Dari dulu juga siap. Saya datang mau apa-apa? Ya, itu yang saya inginkan. Karena dia tidak pernah bicara, dia tidak berani ketemu saya di dalam satu forum waktu kakaknya meninggal. Kita berharap-harapkan dia tidak berani. Dia hanya main BB aja. Mencoba menanyakan? Ya, kebetulan anak saya kan berkebutuhan khusus. Jadi kalau dia lihat ayahnya di TV, pasti dia bereaksi. Awal-awal kejadian, kalau dia lihat ayahnya di TV, pasti itu TV dilempar. Lempar dengan sesuatu. Kan dia pakai kacamata. Kadang-kadang setiap minggu saya selalu membeli kacamata baru untuk dia. Masih. Walaupun sudah berkurang, habis gitu. Walaupun sudah berkurang. Sangat jauh. Kalau menemui Kristian mungkin? Enggak pernah. Selama tiga setengah tahun dia tidak pernah menemui Kristian. Terakhir kemarin, waktu Kristian pulang di salam SBE di istana, Ruhut tahu. Begitu keluar dari istana, Ruhut telepon pelatihnya. Berarti Ruhut tidak pede temenin anaknya ke SBE. Saya demi Allah, saya bersumpah bahwa ini murni urusan keluarga. Tidak ada politisnya. Saya sudah bilang, sudah tiga bulan lalu, Payahnya di kantor saya. Tapi karena saya sibuk menempuh gelar doktor, jadi saya tidak sempat. Pas saya sudah siap, ternyata dia berangkat di tunami. Jadi tidak ada kaitan sama doktor. Terima kasih sudah menonton!